Waduh, dikomentarin susah, dikasih ide susah, yaudah gue rebut aja kotanya, gitu lah, dalam batin ya, wow. Semakin sulit jalan menuju tempat, sesungguhnya akan ada suatu kepuasan sampai titik akhir itu tercapai. Jika hidup itu perjalanan, maka kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya sampai itu berguna. Siapa kita saat ini? Berada di mana kita saat ini? Salah satunya adalah karena ada guru yang dihadirkan dalam perjalanan yang telah dilewati, yang kita sebut pengalaman. Ini dia, Curhat Bak, Home Service. Kang Emil, terima kasih banyak. Sama-sama. Siap. Saya tuh kaget, kaget tuh waktu saya lagi baca DM, Kang Emil tiba-tiba nge-DM gue. Wah, gue langsung syok, ini kenapa di, ternyata dia mau pamer six-pack. Gara-gara lihat IG-nya, jadi kolam renang. Kita gak apa-apa buka nih, Kang Emil ya. Iya, enggak. Sudah prokes. Kang Emil, aku nih sebenarnya datang ke sini tuh penasaran sebenarnya. Salah satu di antara figur yang menurut aku tuh menarik tuh Kang Emil sebenarnya. Nah kalau Kang Emil sendiri, aku lihat sepertinya cukup fleksibel nih. main TikTok lah. Main ini. Itu emang pribadi sendiri? Apa emang di-create image-nya sama tim Netsos-nya? Enggak, jadi gini. Paling sakit itu kalau kita hidup dalam kepalsuan kan? Pura-pura jadi pribadi yang sebenarnya bukan pribadi kita. Nah kalau tanggapan masyarakat kan banyak tuh yang masih ngeliat kayak, ih kok pejabat kayak gitu sih, mainan TikTok kayak anak kecil. Itu jadi satu pemikiran sendiri gak? Itu mah gini, itu resiko ya. Pemimpin tuh kan orang yang dipanggung. Kalau Bang Dini lagi dipanggung, pasti ditonton. Kalau ditonton antara orang nepuk tangan atau ngebully, itu resiko. Jadi apapun yang kita lakukan nih, main TikTok diomongin, enggak juga diomongin. Kerja sering dibully, apalagi enggak kerja kan? Jadi saya bilang, enggak kerja diomongin, kerja diomongin. Yang mending kerja, karena sama-sama diomongin. Sama-sama diomongin. Yang penting nih, kita tidak melanggar etika, agama, aturan. Nah, yang merubah itu waktu saya ke Amerika. Waktu wali kota ya. Saya ke Amerika ke kantornya Facebook. Itu kantor Mark Zuckerberg di California. Gede banget, segede lapangan bola lah. Tapi singkat cerita dia bilang gini, nih lihat, media sosial itu kalau orang Indonesia, dia interaksinya tinggi kalau kontennya itu humoris. Anda sebagai wali kota, Mr. Mayer, nasihat orang Facebook. Kalau cuma posting-posting serius, interaksi dikit. Saya tes dong di Amerika nih. Gue bilang begini, hey warga Bandung, siap-siap dapet piala Adipura kan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang komen cuma 50. Oke. Saya hapus captionnya kan. Fotonya sama. Hey warga Bandung, siap-siap dapet Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nambahin gitu doang, 5 ribu yang komen. Nah, jadi kesimpulannya, selama isi medsos itu tujuannya positif, gak ada yang dilanggar kan, omongan orang gak usah terlalu diomongin. Cuma yang aku perhatikan, hal-hal seperti ini nih, akhirnya membuat gap komunikasi diantara dua usia lah istilahnya kayak gitu. Tapi Kang Emil berhasil nyambungin, termasuk aku mau nonton di salah satu konten. Kang Emil tuh dengan lugasnya berbicara tentang kehidupan pribadi Kang Emil. Dan sebenarnya aku liat interestnya tuh gak terlalu lari ke politik, jadi jatuhnya kalau di interview tuh lebih ke personal. Achievement personal. Iya. Karena gini, Kang Denny ya, saya tuh gak pernah cita-cita jadi gubernur. Ini gubernur karena kagok, udah jadi wali kota gitu. Iya, iya. Jadi wali kota, bukan cita-cita. Karena dulu saya citizen yang marah, emang Denny lah suka. Oh, termasuk netizen juga? Iya, jejak digital saya yang marah-marah banyak. Ada, Kang? Saya bilang dalam hati ya, waduh dikomentarin susah, dikasih ide susah, yaudah gue rebut aja kotanya. Gitu lah, dalam batin ya. Wow. Ide yang sangat baik. So I was an angry citizen, kira-kira begitu. Oke. Kemudian pindah ke politik. Takdir Tuhan, saya menang kira-kira begitu. Yaudah, semua kemarahan saya, saya jadikan reformasi kan? Marah korupsi, bikin reformasi digital. Taman-taman dulu dipagerin, gelap, jelek. Saya perbaiki trotoar, gak ada orang yang jalan kaki. Untuk di Bandung ya. Semua saya beresin. Jadi, saya masuk politik itu karena motivasi. Bahwa politik harus direbut. Kalau direbut, dengan niat yang baik, maka terjadi perubahan. Nah, motivasi orang masuk politik. Kan beda-beda. Nah, itu. Ada yang politik nerusin mungkin keluarganya, ada yang cari penghasilan, bukan pengabdian istilah saya. Sebelum saya jadi wali kota, saya tuh multi dimensi dosen ITB. Saya tuh PNS dulu. Tapi karena ini keluar. Saya main film di 17 film. Tapi cameo doang ya. Per lima menitan lah. Saya tahu tuh ada di Dilan jadi guru. Di Dilan jadi guru, jadi supir, bos, macem-macem. Saya penyiar TV juga sempat di Kompas lokal. Penyiar Radio Ardan, Radio PRFM. Ada Bintang Iklan juga ada beberapa lah dulu. Nah, sekarang itulah warna saya. Makanya kalau ngobrol sama saya, ya dimensi-dimensi masa lalu saya yang macam-macam mewarnai kepribadian saya itu. Pernah ada dimensi di masa lalu, saya ini bad boy nih. Tapi ketika saya berubah menjadi sebuah karakter di masa sekarang, saya meninggalkan ke bad boyan saya. Yang mana saya lihat, oh ini perilaku saya nih yang gak boleh. Saya denger kan kak Emil juga punya tuh. Aku nonton kayak pernah cabut dari sekolah. Cuma kan kalau pejabat lain kagak mau tuh nampilin kayak begitu biasanya. Kayak aduh, jangan gitu. Gini pertama, prinsip hidup ya. We have to be a better person everyday. Betul. Jadi tiap pagi bangun tidur nih, aduh kemarin saya jeleknya Anu, noranya Anu. Hari ini gak boleh diulangi. Aduh kemarin salah posting, bikin tersinggung kan. Jangan diulangi. Oh kemarin bikin bete istri karena perilaku. Jadi saya tiap hari bersemangat itu. Karena kalau kebanyakan lihat sepion, ya hidup kan nabrak-nabrak lagi kan. Nah ini yang saya pengen gali. Jadi jangan terlalu banyak lihat ke belakang. Tapi jadi cermin aja. Tapi sesekali aja gitu. Nah aku lihat Akang sendiri kan berproses dengan cukup sangat baik tuh. Aku pengen tau nih yang bisa relate dengan kita anak muda. Pernah gak nih Akang sendiri kayak cabut dari sekolah? Sebad boy apa sih Akang dulu? Kalau kita ngomongin bad boy, Kang. Ya ini kalau lihat muka saya di zoom ya. Walaupun sudah perawatan. Itu codetnya banyak, Kang. Karena saya itu anak hiperaktif. Hobi-nya itu main. Pernah suatu zaman SD ya. Ngelewatin sawah. Itu saya nyebutin tanaman-tanaman itu. Buat apa? Iseng aja. Dikejar-kejar apa petani pakai celurit. Dan yang bikin panik dia ngejarnya bawa anjing. Wah itu mungkin lari saya paling cepat seumur hidup saya. Lompat ke sungai kan. Kemudian sembunyi di tempat ibu-ibu lagi mandi di pancuran lah kira-kira gitu. Nah itu sempat di visualisasi oleh kompas sempat gitu ya. Nah itu cerita. Terus berantem main bola gitu. Jujur ya? Biasanya orang gampang. Kemudian pernah naik angkot gak bayar. Iya. Nah gitu. Pernah juga kayaknya? Pernah. Jadi nah ini lucu. Waktu SD saya gak punya duit tapi saya pengen pulang kan. Iya. Aku ada trik nih gitu kan. Nanti pas aku bilang angkot stop. Nah pas dia noleh aku lari itu skenario nya. Jadi naik angkot aku ngebawa duit nih. Bang berhenti. Berhentilah. Pas dia mau nengok aku lari gitu. Pinter ya? Wah gitu akhirnya gitu ya. Awas kata si supir nih. Tahu-taunya minggu depannya saya ketemu si supir itu. Di depan rumah. Ternyata supir itu tetangga. Terus? Se akhirnya dia lapor ke ibu saya. Ibu saya bayarin. Saya gak tau si supir yang diboongin itu. Tinggalnya masih satu kampung sama kompleks saya gitu. Banyak juga ya kan. Iya. Terus yang. Oh ada lagi. Ada lagi. Saya SD nih. Di deket balai kota Bandung. Pulang sekolah ngapain ya. Kita curi-curi berenang aja. Di kantor wali kota. Jadi kan tiap balai kota ada air mancur tuh. Tuh bayangin. Bertiga saya. Cilingak-cilingguk. Gak ada satpam. Lompat dong. Berenang-berenang. Kan zaman dulu berenang susah. Iya. Gak disitu juga sih Kang maksudnya. Iya. Terus di tangkap satpam. Tapi pas saya ingat saya wali kota saya bilang. Kalau mau jadi wali kota Bandung. Ada visi-visi yang jelas. Tiba-tiba kita mulai berpikir ke arah yang berbeda nih. Jalannya kita beda. Kang Emil ngalamin hal seperti itu gak? Ada trigger gak? Dari kenakalan itu semua. Terus kemudian berubah menjadi sosok sebenar sekarang. Saya itu selalu mengubah tragedi jadi motivasi. Jadi tragedi paling down dalam hidup saya itu. Waktu saya tugas akhir di ITB ya. Tahun terakhir. Mau skripsi lah. Kalau sekarang. Ini aku pernah dengar ceritanya nih. Coba bayangin. Sudah aku itu tahun tersulit. Kan dosennya killer-killer ya. Makanya dosen-dosen Indonesia itu. Menurut saya pelit-pelit. Karena saya sekolah di Amerika. Setelah dari ITB. Nilainya gampang-gampang. Jadi gampangan sekolah di Amerika. Oh makanya banyak yang kesana ya. Iya. Nyari gampang ya. Saya IP saya di bawah 3 waktu lulus ITB. Sulit lah pokoknya. Saya buka aja. Tapi di Amerika saya hampir ke apa. IPnya hampir 4. Hampir straight A semuanya. Berarti sulit ya. Kalau di Indonesia untuk dikasih penilaian ya. Singkat cerita. Nah. Si tahun tersulit itu Kang. Di tahun terakhir mau lulus ITB yang sulit itu. Saya ditinggal cinta pertama saya. Kawin sama orang. Coba. Yang aku kira my true love gitu ya. Waduh. Berapa tahun itu Kang dulu? Iya. Lumayan lah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Jadi dia. Menikah dengan seseorang. Meninggalkan saya yang lagi berjuang. Gitu kan. Badan kurus. Kepala 60-an sekian kilog ini kan udah lumayan. Ayah meninggal di momen itu. Jadi waktu saya tugas akhir itu belak-balik ke rumah sakit. Lihat ayah di ICU. Jadi udah. ITB susah lulus. Pacar yang jadi harapan pegangan motivasi. Malah ninggalin. Ayah yang memotivasi saya masuk ITB meninggal. Coba bayangin. Down banget. Hancur itu. Tapi saya channelkan si amarah saya itu ke prestasi. Jadi saya bilang. Pokoknya saya harus lulus terbaik. Demi ayah saya. Sambil juga ngebuktiin ke mereka-mereka yang membuat hidup saya down. Di situ saya lulus terbaik. Yang lain nilai skripsinya. Atau tugas akhirnya itu. B. C. A. Saya A plus plus. Kira-kira gitu lah. Ini bukan aku mau nyombong ya. Gak apa-apa juga. Cuman sekadar. Boleh itu. Sekadar cerita gitu. Saya menemukan momen itu. Bahwa. Orang boleh dites Tuhan oleh tragedi. Tapi kamu bisa membalikan si tragedi itu menjadi motivasi. Nah caranya gimana kan waktu itu. Pasti kan kalau setiap orang itu lagi stress. Apalagi ditinggal cinta. Bapak lagi sakit dan berpulang. Terus lagi dikejar-kejar masalah. Kelulusan. Pasti ada dong momen diem dulu. Oh ada. Hancur dulu. Nangis bombay adalah. Tapi sendirian. Oh sendirian tuh. Malu lah. Oh iya. Bangkitnya gimana tuh akhirnya. Biar kita juga bisa tau nih. Lewat mana dibangkitnya. Saya tuh ya. Ya ini. Kadang-kadang suka ngobrol antara diri saya sendiri. Tapi gak kayak orang gila ya. Contemplasi. Percakapan batin aja. Si Emil yang down. Ngobrol dengan si Emil yang. Apa istilahnya. Yang memotivasi lah kira-kira. Bisa begitu. Percakapan itu selalu terjadi sampai hari ini. Yang intinya kan gini. Oh cakep. Ini filosofi penting ya. Iya. Kalau Bang Deni nih punya dua serigala nih. Satu serigala jahat. Satu serigala baik ya. Yang jahat warna hitam. Yang baik warna putih. Serigala mana yang paling loyal ke Bang Deni. Pasti yang putih ya. Belum tentu. Belum tentu. Serigala yang loyal ke Bang Deni adalah serigala yang sering diberi makan. Wow. Kalau yang sering diberi makannya. Bad side of ourself. Kan begitu ya. Itulah yang akan jadi kita. Tapi yang. Kalau yang difasilitasi. Beri makan. Di iahkannya adalah sisi baik kita. Sisi baik kita lah yang menjadi pribadi kita. Jadi di momen itu. Saya bisa jadi bad boy beneran. Karena ngikutin batin itu. Iya. Atau. Merubah menjadi sisi baik. Nah. Momen-momen itu selalu terjadi. Sampai hari ini. Nah itu prosesnya gak gampang. Gak gampang. Membuat sebuah karakter yang dulu. Menjadi sebuah karakter yang baru. Ini karena ngomongin filosofi ya. Mohon izin saya pakai kutipan agama ya. Ini kita suka. Saya punya. Empat prinsip dalam kepemimpinan. Satu. Dalam Islam agama saya. Hidup itu ibadah. Iya. Karena ada manusia yang hidup itu gak ada tujuan. Mohon maaf ya. Kenapa di Korea Selatan banyak yang bunuh diri. Yang bunuh diri di Korea Selatan aktor K-pop yang cakep. Terkenal banyak duit. Tapi bunuh diri banyak kan. Netizen kata pelakunya pak. Iya. Stres dia. Saya tanya ke orang Korea. Iya. Karena disana tuh kalau stres gak ada ke masjid, ke gereja. Nanya ke ustaz, ke pendeta. Karena banyaknya ateis katanya. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Kalau hanya dunia yang dipegang. Tidak ada spiritual yang dipegang. Pada saat momen begitu kan gak ada pegangan. Betul. Nah akhirnya seperti itu. Itu prinsip saya. Prinsip yang kedua. Kekuasaan itu hanya sementara. Emang gubernur selamanya? Enggak. Iya. Ada pelantikan, ada pemberhentian. Jadi mumpung Tuhan lagi ngasih kamu panggung. Nih Ridwan Kamil ibaratnya gitu. Ya saya gak boleh main-main dong. Saya ingin diingat sebagai pemimpin yang banyak karya, banyak cerita, banyak motivasi. Prinsip ketiga. Manusia terbaik itu yang bermanfaat buat masyarakat. Iya. Saya motivasi ke orang. Jangan sibuk buat diri sendiri. Berarti kamu belum selesai dengan diri sendiri. Masih ngurusin, maaf ya. Pamer mobil, pamer tas-tas branded. Jadi orang-orang tipe seperti itu belum selesai. Masih butuh pujian. Berarti dia lagi di proses itu. Ya belum sampai ke level tertinggi. Kalau level tertinggi ya, udah gak begitu lagi yang dia perlihatkan. Dia lagi giving, dia membangun sesuatu, bikin gerakan ini, gerakan itu. Karena urusan di pujinya udah lewat. Nah, kalau kita udah denger tuh tadi bagus banget. Pastikan ada sesuatu yang selalu membuat Kang Emil itu teringat ketika Kang Emil berada di posisi-posisi yang sulit lah. Saat harus mengambil keputusan, dimana Kang Emil maunya ke A, tapi kondisinya ke B. Terus kemudian ketika Kang Emil sendiri dipertanyakan sebagai seorang pemimpin, itu pasti ada seperti itu. Apa yang akhirnya menjadi pegangan Kang Emil selain yang tadi, itu pasti ada. Sesuatu yang Kang Emil yakini dalam diri. Saya buka rahasia ya. Jadi, when things is too far, kira-kira gitu lah ya, call your mom. Jadi ibu saya masih ada, usianya 82 tahun. Ibu lah sumber jawaban dari semua pertanyaan Bang Denny itu di situ. Saya ini dulu didorong loh jadi gubernur Jakarta ngelawan Ahok. Partai ada, survei bagus, Pak Ridwan ikut. Wah, saya bimbang dengan godaan lah ya. Ibu saya bilang, jangan. Kenapa, mah? Kamu belum selesai jadi wali kota Bandung. Mending kalau menang. Kalau kalah kamu diingat sebagai wali kota yang hianat kepada rakyat. Muka malu karena kalah. Udah selesaikan apa yang kamu janjikan. Akhirnya saya bilang enggak. Makanya yang bertanding lawan Ahok, saya enggak ikutan. Walaupun saya ditawarin ya. Iya, iya. Kedua, apapun pilihan saya, ibu saya selalu memberikan nasihat. Karena ibu itu pasti memberikan nasihat terbaik untuk melindungi anaknya. Betul. Nah, makanya kepada semua yang denger ini, kalau masih punya ibu, muliakan ibu kamu, bahagiakan ibu kamu, tanyakan semua jawaban kehidupan, itu pasti ada di ibu. Itu, Kang. Tapi, Kang, punten saya potong. Tetapkan kembali kepada karakter atau pribadi ibu itu sendiri. Karena tidak semua ibu itu memiliki karakter yang baik dan positif sebagai figur untuk anak-anaknya. Makanya sebenarnya penting enggak sih, Kang? Kalau seorang wanita nih, yang zaman sekarang kemudian dia akan menjadi ibu, untuk yang tadi kita ngobrol, ada serigala putih, ada serigala hitam, memberi makan serigala putihnya lah istilahnya. Supaya nanti dia bisa memberikan akhlak yang baik, karena dia memilikinya. Penting enggak, Kang? Menurut Pak, Kang. Justru, justru yang berubah itu kan, warna-warna dinamikanya ya. Wow, digital semua. Ngelihat aib orang sekarang diumbar, kan. Kauin cerai, begitu mudahnya. Akun-akun gosip, membedah privasi orang. Menurut saya, tantangan hari ini itu adalah memilah informasi yang mempengaruhi otak kita. Kan terlalu banyak informasi akan membunuhmu lah kira-kira. Tapi kan yang paling enak, yang paling kita gampang mudah lah, untuk kelihatan rendah hati, itu ada saat kita dipuji. Tapi pada saat kita dibully, Kang Emil dulu pernah dibully gak sih? Oh, sering. Dibully di Black Campaign. Oh, ini pas menjabat nih? Waduh, macam-macam lah. Itu kan, uh. Saya kadang-kadang sisi emosionalnya keluar juga tuh, Kang Emil. Karena gini, berarti Bang Denny masih menganggap omongan orang semua harus direspon. Nah, saya udah beyond itu, Pak. Uh, tinggi juga. Jadi, gini filosofinya. Kalau kita dengerin selalu omongan orang, itu gak ada selesainya, Kang. Betul. Dan yang penting itu, kita tidak seburuk yang orang omongkan. Itu aja. Karena gini, saya pernah ya, ada forum pembenci saya nih, hater-hater ngumpul di Facebook Group. Dia ngeritik saya urusan A gitu ya. Gue jawab kan? Ya, gak gitu. Gue bilang begitu, yang bener adalah ini, ini datanya, ini datanya. Kang Emil masuk ke situ? Iya, sesekali tadinya. Masih naif dulu. Oke. Pas dijawab, dia ngebully lagi di urusan BCD. Dia bangun lagi nih. Oh, berarti kesimpulannya, dia bukan nyari jawaban. Dia memang benci aja. Mencari urusan A, dijawab, B lagi. Nah, tipe begitu banyak, makanya gak pernah saya jawab. Hidup lebih tenang. Iya, itu kan karakter orang yang pengen bukan meluruskan sesuatu, tapi menggoreng sesuatu. Nah, saya tanya bang ini, ada gak pemimpin hari ini di Indonesia yang gak ada hatersnya? Gak ada sih. Sebutkan dari mulai presiden, gubernur, menteri, gitu. Gak ada sih. Karena itu sifat dasar manusia. Iya. Lebih senang, breaking news, bad news, mengorek-ngorek jelek, dibanding mengapresiasi prestasi. Makanya algoritma sosial media kita juga sebenarnya lebih menonjolkan konten-konten seperti itu yang menjadi besar perhatian. Yang kadang-kadang dangkal, maaf ya. Saya posting nih, hey Jawa Barat, menang penghargaan di Singapura loh. The best innovation Asia Pacific yang komen paling puluhan. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong ini ibu-ibu pakai dasar tepuk-tepuk itu. Iya, saya donton. Gua, 14 ribu yang komen. Iya, ngerti gak? Jadi, serba salah loh, Kang. Iya, itulah hidup kita hari ini. Jadi, mudah-mudahan dengan ini nih, podcast kita ini, memotivasi lah konten-konten receh, yang kayak buih-buih di lautan ya, rame tapi cepat hilang, harus diseimbangkan dengan konten-konten yang berkualitas. Iya. Itu aja, sekarang gak proporsional. Coba kita juga gak bisa ngomong semudah itu, karena gini, beberapa teman konten kreator, termasuk saya, Akang sendiri juga tahu, ketika kita posting sesuatu yang memang sangat edukatif, sangat ini, orang itu nerimanya langsung gak nonton di skip. Tapi kalau kita bikin kontroversi nih, langsung tuh rame, komen, merasa diri benar dong. Kalau gitu berarti, bangsa ini masih banyak masalah. Karena ada yang bilang gini, bangsa yang paling ramah adalah bangsa Indonesia. Itu kan? Waktu kita SD kan? Itu kalau ketemu. Kalau gak ketemu, bangsa kita paling julid se-ASEAN. Gue gak ikut campur. Saya netizen paling julid se-ASEAN, kan orang Indonesia. Iya. Kalau gak ketemu nih, karena dia bisa nama palsu, akun palsu. Saya pernah ketemu, saya tahu orang itu ngejelek-jelekin saya. Kalau ketemu kayak gini, kan, damang. Pas gak ketemu, di medsosnya, bisa jadi dia buzzernya tuh. Itulah kita hari ini. Makanya saya bilang kalau ditanya ya, Kang Emil, masalah Indonesia hari ini apa? Saya bilang cuma satu. Kita ini mudah bertengkar. Over everything. Beda Pilpres, sampai sekarang bapernya gak selesai. Beda klub sepak bola, yang mati 40 anak muda. Dalam sejarah PSSI. Hanya gara-gara dia seragam biru, ini seragam oranye misalnya kan? Dan sebutkan, semua jadi pertengkaran. Beda agama. Oh, itu lebih parah kayaknya. Kan, sedih kan? Aduh, saya gak pernah berani ngomongin agama, ditonton banyak orang. Aduh, pokoknya. Jadi, saya bilang, ada apa dengan bangsa kita yang gampang-gampang berantem, gampang-gampang bertengkar, gitu. Makanya saya ingin jadi pemimpin yang menyatukan. Meluruskan. Ya, meluruskan. Makanya saya punya dua nilai politik. Politik akal sehat, kalau saya bilang itu bagus, saya puji. Kalau saya bilang itu kurang, saya kritisi. Walaupun beresiko kan? Betul. Saya pernah mengkritisi pemerintah pusat karena mau impor beras. Padahal beras kita lagi surplus, panen banyak. Saya bilang kan gitu kan? Oh, itu. Saya sampaikan, kalau bisa jangan, karena gini, gini, gini. Kan tak semua orang suka, dibully lah. Feedbacknya... Berubahlah saya dari cebong jadi kampret. Hanya gara-gara. Saya pendukung Pak Jokowi waktu pilpres, tapi sesekali kadang-kadang saya ada lontaran kritisi kepada kebijakan. Gitu kan? Sehitam putih itu dunia ini. Nah, makanya ke Kang Denny saya titip ya, coba konten-kontennya juga mengajak dialog, Kang. Nah, jadi kekurangan orang Indonesia itu adalah kayak gini. Gak mau dikonfrontir. Gak berani. Berdialognya itu harus, nyamannya itu mereka dengan sesamanya. Harusnya itu dialog itu dengan yang beda banget. Tapi atas dasar, kita hargai perbedaannya. We agree to disagree, kira-kira gitu ya. Tapi hormati, sopan, apa. Setelah itu gak usah memaksa, harus percaya kan. Itu yang kurang. Iya, karena memang sebenarnya permasalahan tata kerama kita ketika kita menyampaikan ketidaksukaan kita ini menjadi problem. Boleh, kayak orang bilang, saya tersinggung. Boleh, tersinggung boleh. Cuman, bagaimana kamu membahas akan ketersinggungan kamu, ini yang menjadi contoh untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Kalau kita membiasakan diri kita bereaksi terhadap sesuatu dengan main barbar dan kemudian main frontal dengan emosi, akhirnya kita jadi pribadi yang buruk kan. Dan itu efeknya sebenarnya ke diri kita, ke keluarga, kita gak sadar tuh, Kang. Jadi menurut aku apa yang akan bilang memang sangat nyambung dengan masalah kritis. Kritis mental, kritis cara berpikir, kritis moralitas, dan pembalik-balikan fakta. Kalau orang ya, berbeda, tapi dia punya argumentasi, itu namanya kritisi. Oke. Tapi kalau orang berbeda, gak punya argumentasi, yang namanya bully. Iya. Contohnya sederhana lah. Dia bingung berargumentasi ke pemerintah yang dibully fisik orangnya. Iya. Kamu kayak ini, nyebut binatang lah ya, misalkan kayak itu, kan kejadian sering kan? Iya. Nah itu contoh-contoh orang yang berbeda, tapi gak bisa memformulasikan argumentasinya. Itu juga PR kita. Iya. Nah kalau itu dipelihara, ya susah. Tapi ingat ya, tidak, tidak ada negara yang hebat lah dalam COVID ini. Kayak Amerika Serikat yang kita anggap luar biasa, oleh COVID kan Black Lives Matter ketahuan, masih banyak rasialis di sana. Betul, betul, betul. Jadi, kesimpulannya, Indonesia itu udah pas loh dengan Pancasila itu. Iya. Agama beda, bahasa beda, suku bangsa beda. Selama Pancasila dijaga, saya jamin kita adem. Biasanya yang berantem-berantem itu, Bang, pasti yang mau keluar dari lima sila itu. Udah agama diurus sila pertama masih di bawah-bawah ya. Iya, itu sila pertama. Udah selesai di orang tua kita. Iya, betul. Kemanusiaan, persatuan, silaturahmi, demokrasi, keadilan sosial. Nah, makanya kalau kita ribut masih urusan-urusan dasar ya, kita gak akan maju-mahju. Padahal tahun 2045 ya, menurut teorinya, 100 tahun Indonesia Merdeka itu kan 1945-2045. Itu 100 tahun kita itu bisa negara adidaya loh. Iya. Ranking 3, ranking 4. Saratnya 3. Satu, demokrasinya jangan berantem kayak sekarang, baperan gitu. Dua, ekonomi dijaga nih, mari belanja, berinovasi, bikin startup, apalah. Tidaknya, milenial generasi Z-nya harus kompetitif. Jago digital, bahasa Inggris, leadership, apa. Nah, itu PR saya. Iya. Saya ingin melihat 2045, usia saya udah 70-an tahun, 2045 anak saya, cucu saya kan. 70? 2045. Oh, sekarang saya pikir, sekarang udah 70-an tahun, saya langsung aja. Oke. Aku Oktober 50, makanya saya punya, punya, TK, bisakah di usia 50, saya sixpack itu. Karena kalau, kalau reuni ya, itu teman saya hamil semua, buncit-buncit semua. Iya. Tapi saya juga sama, saya setuju. Ini apa, zona nyaman. Zona nyaman. Kita gini loh, jangan kita ngikuti, segala sesuatu itu, telan mentah-mentah. Karena gini, banyak juga orang sukses, bisa kok sixpack. Banyak kok orang yang bisa punya karisma, punya kepemimpinan yang bagus, dia tetap sixpack. Dan kenapa kita harus membuang hal itu, untuk mendapatkan satu hal. Kalau menurut saya, kalau kita bisa kerjakan semua, dan itu baik untuk kita, jalanin. Tapi dengan takaran yang sesuai. Iya. Menurut saya itu lebih ke hidup sehat, dan kalau urusan jaga badan ya, tadi olahraga, kardio, saya puasa kan selang sehari. Oh, puasa juga. Puasa daun namanya. Oke. Atau bahasa Inggris, gym intermittent fasting ya. Iya. Selang sehari kan, jadi saya puasa itu, Senin, Rebuk, Kamis, Sabtu. Jadi seminggu tujuh hari, empat hari saya puasa. Untuk fisik dan juga spiritual. Iya. Kalau saya puasa, emosi saya itu ketahan. Iya. Ini provokasi misalkan sekarang, saya lagi puasa, pasti saya diem. Apapun provokasi. Karena mental lagi dibentengi oleh puasa. Kang, sembari minum, Kang. Kang, saya mau tanya terakhir, Kang. Ini sebelum kita akhiri ya, ada nggak sih penyesalan terbesar dari Kang Emil sendiri di dalam hidup Kang Emil yang mungkin orang tidak tahu, yang masih Kang Emil pendam sendiri. Jangan bilang mantan ya. Kalau itu nggak ada penyesalan. Oh, nggak ada. Karena istri saya sekarang, jauh lebih lah dibanding yang... Itu saya sudah dengar. Jadi, kesimpulannya apa? Kamu-kamu yang diputus ini, itu ingat, Tuhan lagi nyelamatin kamu itu. Dari orang yang tidak layak mendapatkanmu. Karena nanti digantinya yang lebih baik. Karena ekspektasi manusia dengan skenario Tuhan, itu nggak sama. Betul. Kita berharap dikasih motor bebek lah gitu. Oh, nggak dapet. Taunya Tuhan suatu hari ngasih moge. Kan gitu lah ibarat. Saya sih nggak banyak penyesalan ya. Terus terang Tuhan baik sama hidup saya. Saya hidup di keluarga yang sederhana, tapi mengurusi nilai-nilai kehidupan. Saya lulus di sekolah yang baik, ke Amerika juga nggak bayar, pakai beasiswa, dapet istri yang baik, keluarga, karir. Hampir nggak ada. Berarti udah berdamai ya? Ya? Udah banyak berdamai dengan semua hal di masa lalu. Nah, ini juga tips buat kawan-kawan ya. Apa itu definisi stress? Stress itu adalah keinginan yang tidak terkelola. Jadi kalau kamu banyak keinginan, pasti banyak stress. Makanya kalau nggak mau stress, jangan terlalu banyak keinginan. Itu aja sederhana. Nah, cakep banget tuh. Kalian pasti udah paham lah. Seperti apa karakter dari Kang Emil sendiri. Satu hal yang pengen gue tanyakan sebelum mengakhiri ini. Ini cakep, sempat viral nih. Pertanyaannya simple nih, Kang Emil. Kan punya istri, punya anak. Pasti semuanya disayang. Nggak ada yang dibedakan. Tapi kalau boleh memilih, Kang Emil, pilih istri atau anak di masa tua? Pilih istri. Kenapa? Nah, karena anak itu titipan Tuhan. Jadi kita itu we don't own our children. Itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti, anak kita akan berpisah dari kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Pada saat momen itu, istri kita kan ngikut. Kalau kita takdirkan sampai tua, berakhir sampai kematian kita. Jadi, pastilah sebagai manusia yang butuh perhatian, apa, saya butuh istri saya sampai akhir hayat saya. Kira-kira apa hal terbaik yang pernah istri Kang Emil berikan buat Kang Emil? Memaafkan. Sama ya. Terus dulu kali gitu ya. Pahamnya ya. Nuhun. Pisan. Terima kasih Kang Emil. Kita kan manusia lah. Gudangnya salah. Enak ya, man. Oke, saya pendukung Kang Emil deh kalau gitu. Terima kasih.